Halo guys ketemu lagi di channel gue Sigit Iranto dan pastinya gue sangat senang dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada dan kali ini gue mau coba berbagi lagi nih teman-teman untuk bagian interior pastinya yaitu di bagian head unit jadi kali ini gue akan coba memanfaatkan layanan fitur yang dimiliki oleh mobil sekarang gitu ya jadi dimana head unit ini dapat terhubung oleh smartphone kita guys gitu ya dan gue coba lakukan dan gue mau coba share ke kalian caranya seperti apa sih menghubungkan handphone kalian ini ke bagian head unit ini jadi kalau kalian masuk ke menu ini ini mobil Innova ya guys tahun 2022 jadi mungkin kalau ada aplikasi yang ada di head unit ini ada SDL dan Miraclash gitu ya kalian dapat mendownload dulu mendownload dulu di playstore handphone kalian jadi untuk menghubungkan ya ini sebagai mirroring sih sebenarnya menghubungkan handphone kalian itu ke head unit ini jadi kalau kalian koneksi ini dulu guys miraclash ini download dulu ya dan gua langsung aja mulai menghubungkan miraclash ini ini guys gua coba masuk ke ke miraclash dan muncul seperti ini guys ada karmudi jadi gua langsung masuk aja ke karmudi ya dan sudah terhubung sudah terhubung dan coba gua coba masuk lagi oke guys sudah terhubung guys jadi langsung masuk ke ke handphone gua dan persis sama dengan tampilan di handphone di head unitnya jadi gua coba masuk lagi ke bagian eh YouTube gua coba ya coba ke YouTube nah ini kalian dapat lihat tuh munculnya seperti ini guys sama persis dengan di handphone gua dan fitur ini dapat memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita senangnya di handphone kita dan kita dapat berbagi berbagi ke penumpang gitu ya kita juga bisa nonton film kalau kita menyimpan file film ataupun musik yang ada di handphone dan dapat kalian lihat di sini keren banget guys jadi fitur-fitur yang di yang dimiliki oleh mobil zaman sekarang itu sudah memudahkan kita jadi masuknya jadi gua ulangin ya untuk masuk menghubungkan miraclash atau mirroring gitu kalian dapat masuk ke koneksi ini ya di sini ada SDL miraclash jadi kalian pilih miraclash ini lalu download di playstore untuk 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 smartphone Android gitu lalu langsung hubungkan saja di aplikasi handphone kalian ke carmudi biasanya kalau mobil ini penghubungannya carmudi dan langsung masuk koneksi di sini pencet sini aja langsung masuk di sini guys ini sudah memunculkan miraclash itu aja guys informasi yang dapat gua bagikan mudah-mudahan informasi ini dapat membantu kalian dan menghibur kalian oke dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye bye bye